are you getting ready for your presentation? speaker not yet not yet next week ready? Friday, Friday on the next Friday ready? ok on the next Friday please please prepare ya eh cukup 2 slide? ok it's ok 2 slides it's ok ya aku gak minta harus 10 ya elaboring kali sampai kayak gini 2 slides 2 slides it's ok 2 slides 2 minutes it's ok it is accepted itu tuh diterima ok aku terima 2 slides ok kalau bisa sampai 5 slides ok fine but you can make you can make you can make your process of learning you put into a slide slide of presentation ok 2 slides is enough 2 slides 2 minutes 2 minutes talk enough gitu ya ya clear Fallen Fallen clear clear miss Antun, Dias, Ian Iqbal and Michael clear 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 miss clear miss oke ini alim ya Iqbal nih ya kubisnya terawat gitu ya terawat banget yes yes Iqbal gitu ya remember 2 minutes talk 2 slide oke accepted itu diterima ya gak perlu canggih-canggih ya contoh misalnya mau ngambilnya dari past tense mau ngambilnya dari passive voice adverb of frequency itu kan ada yang namanya seldom often always oke kemarin itu bikin 5 kalimat kan dengan pattern atau salah satu grammar oke sederhana aja gitu sederhana I always misalnya I always join virtual English class every Friday every Friday night itu udah 1 kalimat take it easy oke take it easy 2 minutes ya 2 minutes talk oke oke alright nah sekarang udah gak ada yang join gak apa-apa kita bisa lebih intimate ya kita bisa lebih intimate ada berapa nih oh ada 60 ya 60 60 ya 60 people ini calon bupati ini kemarin udah nyoblos ya have you voted no masih di I'm in different city I'm in Bekasi and in Karawang maybe nyoblos gitu di Bekasi enggak di Bekasi enggak alright alright mungkin Ian juga sama mungkin Ian juga sama maybe you're funny okay actually are you Karawang Karawang person are you Karawang originally Karawang I'm Bekasi planet lain your ID card Bekasi Bekasi oke accepted oke valid valid jadi enggak vote how about you Michael you vote you vote vote yes yes and Ian oke oke is your are your ID card in Karawang miss I'm Subang oh Subang oke valid valid oke anggut oke vote miss original originally Karawang good oke and Dias Karawang or somewhere Karawang Karawang oke very good oke apa bahasa inggrisnya bupati yes apa bahasa inggrisnya bupati apa governor 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 aku mau nanya kalau Dean itu apa Dean artinya apa Dean Dean D E A I Badan Intelijensi Negara no Dean 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 I N yes Badan Intelijensi Negara bener no 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 not Dean wait oh wait 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 I say this okay B E N B okay this one what is the meaning oh Dean yes what is Dean wait Dekan 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 okay the leader the leader of the university yes taunya cuma lecturer lecturer yes lecturer dosen yeah it's good kalau Dean Dean itu Dekan ya Dean oke Dekan yes sebelum saya masuk ke presentasi nih oke is there something you no no what is different with what's going to and I'm going to oh oke 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 iya oke jangan sampai ujungnya ngasih saya PR lagi enggak i am going to and i was going to yes oke i was going to oke sama soalnya sama-sama akan gitu jadinya bingung kalau misalnya dengerin orang cerita kadang-kadang makanya was was gitu oke yes oke oke i am going to oke fallen disini ada am ya i am disini ada was oke kalau disini artinya in the now happening in the now oke saya akannya happening in the now kalau i was going to oke happen in the past yes oke terus apa bedanya apa bedanya dong nah perbedaan pertama oke number one the difference number one this is happen in the now and this is happen in the past oke perbedaan yang kedua the second one different nanti perbedaannya di keterangan waktu contoh ya i am going to eat now i am going to eat now saya akan makan sekarang oke terus i was going to itu saya akan makan sebenarnya penggunaan going to untuk di kata was ini udah kurang tepat grammar nya udah kurang tepat karena kok bilang akan akan itu kan plan rencana gitu ya akan itu adalah plan atau rencana sementara was ini menunjukkan udah sudah bukan plan lagi tapi udah terjadi gitu ya tapi kalau kita mau tetap membedakan ini ini akannya di waktu sekarang ini akannya menceritakan bahwa punya aktivitas akan tapi di masa lampau not a connect driver actual karena ini udah lampau udah bukan planning yang ini ya tak ada poin oke clear valen clear oke saya nyambung pertanyaannya valen ya aku nyambung to improve to upgrade your grammar oke kalau saya bilang i am going to i will i will eat i am going to eat nah ada dua nih ada dua yang berarti akan i am going to eat sama i will eat saya akan makan saya akan makan oke kalau ini kapan kita ucapin apa bedanya kedua akan yang ini saya bilang i am going to eat makanannya udah depan mata makanannya udah depan mata jadi udah tinggal hop gitu ya jadi aku bilang aku akan makan please don't disturb i'm going to eat kita bilang jangan nunggu dulu ya aku akan makan itu makannya udah depan mata artinya udah pasti terjadi udah pasti banget terjadi oke tapi kalau ini i will eat saya akan makan itu masih rencana bisa jadi php masih rencana dia mau makan aku akan makan tapi makanannya belum ada depan mata masih rencana akan makan oke bisa jadi akan makan akan makannya 2 minutes or 10 minutes ahead 10 menit lagi 10 minutes more atau 2 minutes more itu akannya masih rencana bisa jadi php belum pasti terjadi yang bawah kalau yang ini ini udah pasti akannya itu makannya udah depan mata oke jadi kalau saya ngomong kayak gini i will teach atau i'm going to teach what is oke which one i'm going to teach exactly yes i'm going to teach jadi saya bisa bilang kayak gini oke group oke group for the time being i'm going to teach about relative pronoun berarti itu udah pasti udah timingnya ngajar udah pasti aku ngajar tapi kalau saya bilang i will i will teach itu barangkali aku lagi driving oke while i'm driving somebody call me and ask amli where are you oke i'm driving i will teach 10 minutes ahead saya bakal ngajar 10 menit ke depan karena masih kerencana oke jangan sampai saya udah bilang i will teach 10 minutes ahead eh sampai jalan ada yang ngajak ngopi amli ngopi yuk waduh gue mampir dulu ngopi jadi gak terlaksana ini ngajarnya gitu ya kayak gitu jadi once again kalau mau pasti pakai i'm going to kalau masih rencana pakai i will artinya sama-sama akan clear oke good yes Michael adverb of time yes keterangan waktu oke to make it perfect to make it perfect untuk sempurnanya oke you need to add adverb of time untuk sempurnanya kamu perlu tambahkan keterangan waktu oke but if you are speaking to the native speaker if you say i'm going to eat itu mereka udah tau makannya sekarang makannya itu udah depan mata without saying adverb of time oke but for grammatically speak tapi untuk berbicara secara grammatical kalau udah ngomong kan kadang informal kan gak perlu lengkap strukturnya but if you want to make a grammatical sentence you need to put adverb of time gitu Michael yes yeah yes good i ask me more questions saya suka loh kalau ditanya loh seneng banget ya jadi our process of learning effective yes sure take your time oke but you be right back yes oke any more question any more questions not yes oke saya mau tanya sekarang apa bedanya holiday dan vacation holiday and vacation yes apa bedanya holiday and vacation Malen holiday and vacation what is the different holiday holiday vacation ini artinya sebuah liburan nih maybe holiday mengarah ke direct to time and vacation direct to place oke oke mention mention holiday mention the time and vacation mention the place oke example holiday what is the time what do you mean about time misalnya apa ya it's okay it's okay misalnya apa ya bingung juga sih pake bahasa inggris ya miss bingung gak sih bener bingung ya yes yes valen emang emang some native speakers some native speakers juga confusing oke they are confusing they are confusing about this oke ini oke yang sering pake yang sering pake dua kata ini yang mereka membedakan oke itu British sama Amerika itu beda oke yes for American for American gitu ya kalau holiday holiday itu contohnya national national holiday like Christmas New Year eat Mubarak itu libur libur yang udah masuk dalam kalender gitu ya jadi dia bilangnya holiday oke oke Christmas time gitu kan atau apa hari-hari besar nasional itu holiday mereka menamakan itu ya terus kalau vacation vacation ini dia berlibur kayak maksudnya malam tadi dia berlibur ke suatu tempat tapi suka-suka tanggalnya gak cuman hari besar nah iya ya suka-suka contoh nih I will take my vacation in the weekend ya jadi ada orang yang weekend itu belum tentu vacation ya gak sih ya tapi menurut personal aku vacation weekend gitu kan gak bisa tuh aku sebut holiday holiday itu for national national days for national days tapi yang di kalender libur gitu ya itu disebutnya holiday oke nah terus kalau misalnya saya kuliah terus gue gak masuk tuh aku gak masuk tuh kuliah misalnya oke you're actually you need to lecture every start from Monday to Friday gitu ya terus Wednesday kamu gak masuk kamu bilangnya apa tuh I'm in holiday gak bisa kayak gitu maksudnya libur gak bisa kayak gitu ya bilangnya gini bilangnya gini aduh sayang yang gak dateng ya bilangnya gini oke sama dengan rewan alfa maret sama indomaret itu kerjanya sipsipan kan oke oke kamu bisa bilang day of this is my day of this is my day of day of this is my day of oke I don't come to the university I don't come to the class to learn this is my day of I'm off today atau this is my day of bukan saya libur hari ini I am holiday today no 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 gak gitu ya kamu bisa bilang day of nah kalau di karyawan ini bisa dibilang juga cuti gitu ya kalau kerja oke ini juga bisa dimaksudkan cuti kayak tapi cuti-cuti yang sipsipan ya kayak karyawan indomaret bukan sipsipan oke Senin dia masuk Monday she is working but Tuesday oke this is her day of gitu ya nah apalagi selain day of nah lagi wait nah ini dia ini untuk yang di atas bisa dipakai mahasiswa bisa dipakai karyawan kalau gak oke kalau yang kedua dan ketiga paid time off sama unpaid time off ini in particular especially for employee untuk karyawan ya untuk karyawan jangan sampai kamu lagi libur kuliah kamu bilang paid time off enak banget ya kuliah dibayar gitu ya ini maksudnya cuti yang dibayar gitu loh di cuti yang dibayar paid time off kalau yang dibawa unpaid time off cuti yang gak dibayar oke kalau di dunianya karyawan itu ada istilah PTO PTO itu paid time off ini udah umum dipakai kalau kamu ngobrol sama bule kamu nanya are you working urman dia jawabnya I'm paid time off dia jawabnya I'm PTO itu berarti dia lagi cuti ya I'm paid time off atau day off I'm day off nah cuti yang gak dibayar yang ini oke terus ada lagi gak kata cuti yang buat karyawan ada lagi ada lagi banyak ya ini kita I wish I can improve your vocabulary yes this one on leave I am on leave artinya aku cuti ya boleh gak dipakai siswa atau mahasiswa saat gak masuk kuliah gak boleh ini maksudnya cuti dari kerja I'm on leave cuti hamil maternity leave gitu ya maternity leave yang buat mahasiswa yang mana tadi ini doang day off atau cukup off study leave it's okay but it's not common it's okay but it's not common yes itu boleh gak apa-apa kalau boleh ngerti sih gak apa-apa karena itu gak umum it's not common unfamiliar oke biasanya pakenya ini day off saya gak tau kalau British ya aku iklimus belajarnya itu yang American English ya coba tanya yang belajar British ya itu baginya give day off alright yes udah tau ya bedanya sama ini ya holiday and vacation kamu kenapa gak masuk aku libur I'm on holiday wow holiday wah itu no 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 ya oke tidak seperti itu oke any question clear okay any question can you on leave miss because I my connection I make connection okay this one this one on leave on leave on leave oke I am on leave artinya saya cuti I am on leave artinya saya cuti ya sama dengan sama dengan yang ini day off yes sama dengan yang ini ya PTO biasanya kalau karewan-karewan itu nyebutnya PTO PTO bedtime of kayak gitu ya yang umum yes thank you me oke you're welcome oke are you ready for relative pronoun yes or wish ya ya oke oke it's great ini saya menghargai pertanyaannya Diaz ya I appreciate Diaz question so I prepare I prepare some explanation oke about the grammar oke oke what we are going to learn yang bakal kita pelajari adalah the pattern oke the usage pola the usage itu penggunaan oke and what is strategy if you have short period of time to answer misalnya di Tufel di Tufel itu kamu dapatnya waktunya itu dikit satu pertanyaan itu kamu cuma dikasih sekian detik untuk dijawab oke in a Tufel test you only have period short period of time to answer so you need strategy you need strategy to give a quick answer untuk kasih jawaban yang cepat ya nah in a couple in a couple minutes ahead I'm going to teach about that oke the pattern the usage and strategy oke to answer quickly cara cepat untuk menjawab oke if you got if you are in a Tufel test gitu ya oke saya cari dulu apa slide oke wait a minute oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini penting banget karena setiap percakapan pasti ketemu selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 Hi, hi, hi yang akan hilang ya. Hi akan hilang menggunakan who. Hi akan hilang menggunakan who. Jadi kalau kita gabung kalimatnya, jadi jika kedua kalimat itu kita gabungkan akan menjadi. The man who lives next to me is friendly. Oke? Apa yang hilang? What word? Yang hilang apa? Muncul who di situ. Yang hilang? Hi. Yang hilang he. He itu sebagai subjek. Jadi who menggantikan he. Pria yang. Tadi artinya who itu artinya yang ya. Bukan siapa. Kalau di question, kalau di question sentence kan. Who are you? Itu kan berarti siapa ya. Tapi dalam hal ini, who ini muncul dalam statement. Dalam statement, dalam pernyataan. Dimana dia sebagai kata hubung. Sorry, kata ganti. Yes. Pria yang tinggal di sebelahku, ramah. The man who lives next to me is friendly. Gitu ya. Clear untuk yang ini? Cuman he yang hilang. Oke? Kita ganti dengan who. Oke? Siswa yang datang tepat waktu namanya Michael. How do you say it in English? The student? Siswa yang datang tepat waktu namanya Michael. Who? On time. Oke. This is Michael. Oke. Yes. Oke. The student who comes. The student who comes on time. Name Michael. Oke. Itu aku dapatkan who. Siswa yang datang tepat waktu. Jadi kalau kamu lagi berbicara. Atau pengen memasukkan kata yang. Di dalam kalimat itu tinggal dilihat. Oke. Kalau yang dijelaskan itu orang. Berarti yangnya pakai who. The student ini kan aku menjelaskan Michael. The student who comes. Gitu ya. The student who comes on time. Named Michael. Kayak gitu guys. Clear? Oke. Selanjutnya kita lihat beberapa kalimat dengan who. Ya. Kita lihat disini ada beberapa kalimat dengan who yang udah digabungin. Nah. Apakah kamu tahu orang-orang yang tinggal di gedung putih? Gitu ya. Do you know the people who live? Who live in the white house? Fokus dulu ke kalimat ini ya. Stay fokus on the first sentence. Posisi who. Posisi who. Oke. Dia menerangkan people. Orang ya. Orang yang tinggal. Gitu ya. Orang yang tinggal. Yes. Jadi dia pakai who. I talk the second one. Yang kedua. I talk to the woman who was sitting next to me. Saya berbicara kepada wanita yang sedang duduk di sebelah saya. Jadi wanitanya ngapain? Wanitanya itu kita mau jelasin. Wanita yang duduk. Wanita yang duduk samping saya. Kita jelasin wanitanya. The woman. Gitu ya. Kita menjelaskan si wanita ini yang. Dimana ada kata yang di dalamnya. Maka kita pakai who. Oke. People who listen. Orang-orang yang. Bahasa Inggrisnya yang apa? Tergantung ya. Apa yang mau kita ganti gitu. Apakah orang? Ataukah benda? Sementara ini. Oke. In this time. For the time being. We are discussing, learning about who. Gitu ya. People who listen to very loud music may suffer hearing loss. Orang-orang yang dengerin musik terlalu kencang. Kemungkinan beresiko kehilangan pendengaran. Ya. May suffer hearing loss. Orang-orang yang. Gitu ya. Orang-orang yang. Oke. Pria yang memakai kacamata bernama Ian. How do you say it in English? Pria yang memakai kacamata bernama Ian. The man who glasses name Ian. Yes. The man who wears glasses name Ian. M. Iya. Itu cara kita pakai who. Oke. Oke. Next one. Nah sekarang whom. Oke. Kalau tadi who. Aku back ya. Kalau tadi who. Dia menerangkan si subjek. People. Oke. Sekarang whom. Dia menerangkan objek. Menggantikan atau menerangkan objek. Menggantikan atau menerangkan objek. Oke. Gitu ya. Dipahami. Oke. Sama artinya juga yang. Jadi bahasa Inggrisnya yang itu banyak banget. Tergantung yang kita omongin apa nih. Subjek, objek, atau benda, atau manusia. Gitu ya. Oke. Coba lihat kalimat yang pertama. The woman gave me some information. Wanita itu memberikan saya beberapa informasi. Kalimat yang kedua. I called her. Saya menelpon. Saya menelpon dia. Yang mau aku tanya. Dia ini siapa? Her ini. Who is her? Okay. That's right. The woman. Yes. Nah, her dalam kalimat kedua. Dalam kalimat kedua mengacu kepada the woman. Benar banget ya. Dan posisi her ini sebagai objek. Nah, objek her ini kita mau hilangin. Oke. Kalimatnya. Jadi kita gabungkan. The woman whom. I called gave me some information. My question is. Oke. Who is disappear? Siapa yang hilang? Her. Her. Very good. Karena dia objek. Oke. Wanita yang saya telpon. Kan I called her nih. I called her. I called the woman. Wanita yang saya telpon memberikan saya beberapa informasi. I think this is easy for you. Yeah. This is easy for you. Oke. Who for subject? Atau menerangkan subject? Who menggantikan atau menerangkan objek? Oke. Guys, perhatikan bedanya ya. Perhatikan bedanya. Saya mundur satu slide nih. Perhatikan bedanya. Untuk kamu jawab. Misalnya di Tufel pengen jawab cepat. Oke. Kalau pengen jawab cepat. Without translating. Tanpa kamu mengartikan. Without translating the exercise. You need to give a quick. You need to give a quick answer. Cara liatnya gini. Pakai who. Biasanya kan di Minda itu pakai who. Who, 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 atau which. Gitu kan. Kalau pakai who. Oke. Setelah titik-titik. Anggap di who ini titik-titik ya. Kalau muncul kata kerja. Setelah orang. Titik-titik. Terus muncul kata kerja. Itu jawabannya who. Bedain ya. Bedain sama kalimat berikutnya. Bedain. Oke. Please note. Ini cara jawab ya. If you. If you have not mastered yet. About this. Jangan coba-coba kayak gitu. Gitu. Makanya you need to master the better. Makanya harus kuasain dulu polanya ya. Biar bisa bilang kayak saya tadi. Oke. Setelah the people. Titik-titik. Muncul kata kerja. The people. We know. We know. Ini orang-orang. Manusia. Gitu ya. Terus lihat. Setelah the woman. Setelah the woman. Titik-titik. Muncul juga kata kerja. Wall sitting. Duduk. Sedang duduk. Gitu ya. Nah. Yang terakhir. People. Titik-titik. Kunya aku ilangin. Eh. Muncul kata kerja. Listen. Ini diisi who semuanya. Oke. Bandingkan sama ini. Oke. Compare with this one. Compare with this one. Nah. Yang pake whom nih. Setelah the man. Setelah orang. Tadi who kan muncul kata kerja kan. Ini muncul orang lagi. Ini muncul orang lagi. Sama. Nomor dua. Titik-titik. Setelah who muncul orang lagi. Wih. Sama. Nomor tiga. Setelah the children. Titik-titik. Muncul orang lagi. Tidak langsung kata kerja. Oke. Oke. Jelas gak bedanya? Are you clear about the difference? Please miss. Oke. Bagus. Itu kalau mau jawab cepat. Oke. If you only have short period of time to answer. Without translating. Tanpa kamu menerjemah. Ya. Yes. Nah. Ini yang which. Oke. Ini yang which ya. Eh. Sorry. Aku kecepatan. Nah. Ini yang who. Masih yang whom ya. The people whom we visited gave us. Eh. Aku kecepatan gak sih? Tadi sampai sini ya. Oke. The woman whom I call gave me some information. Wanita yang saya telpon. Memberikan saya beberapa informasi. Kita lihat penggunaannya dalam kalimat. Contohnya. The man whom I met. Pria yang saya temui. Kalau saya pisah kalimat ini kan. The man was friendly. Oke. I met him. Gitu kan. I met him. Himnya hilang. Aku ganggu sama aku. Oke. The man whom I met was friendly. Oke. Terus yang kedua. The people whom we visited gave us tea and a light snack. Orang-orang yang saya kunjungi memberikan kami teh dan makanan ringan. A light snack. Gitu ya. Itu makanan ringan. Terus. The children whom we. The children whom we. Anak-anak yang kami awasi di taman sedang memberi makan bebek di kolam. The children whom we watch in the park were feeding. Memberi makan hewan itu feeding ya. We are feeding dogs in a pond. Kolam. Oke. In a pond. Saya belum maju dulu deh. Ada pertanyaan dulu enggak? Wih. Cakep nih. Jen-jen kalian udah belajar ya. I think you have learned about this. Seriously? Oh oke. Oke oke. Yes. It's okay. Nah terus sekarang which. Oke. Nah kalau who sama whom itu untuk manusia. Please note ya. Who sama whom itu untuk menggantikan manusia yang artinya yang. Nah sekarang kita mau cari yang menggantikan benda. Yang menggantikan barang, peristiwa, atau hewan. Maka udah gak boleh pakai who. Tapi pakai which. Oke. Artinya apa which? Sama. Artinya yang. Who, who, which sama. Artinya yang. Tapi yang diterangkan udah bukan manusia. Jadi kalau mau gaya. Pakai bahasa Inggrisnya anak-anak Jaxel. Itu kadang salah. Which is literally. Enggak itu gaya doang. Itu kadang dia pakai which is ngejelasin orang. Enggak itu salah. Salah itu. Aku suka nih Ramadhani which is dia gak bisa buka salah. Enggak salah. Itu salah banget. Salah ya. Bahasa Jaxel jangan ini deh. Jangan. Apa namanya itu salah. Grammarnya salah. Oke. Di sini which kita gunakan untuk menggantikan benda. Oke. Tapi posisinya lebih asik nih. Gak kayak manusia. Subjeknya pakai who. Objeknya pakai who. Nah kalau which. Untuk subjek dan objek. Yes. Jadi lebih gampang hafal lainnya. Ya. Kalau yang benda nih. Contoh kita lihat yang benda ya. Dila adopt a kitten. Kitten itu anak-anak kucing. Oke. Ini pakai which is. Which is. Cella. Udah pakai which is nih. Tapi yang dijelasin. Yang dijelasin si kitten. Oke. Dila adopt a kitten. Which is being thrown away. By its previous owner. Dila mengadopsi. Ibaik banget ini Dila ya. Dila mengadopsi anak kucing. Yang dibuang oleh pemilik sebelumnya. Ingat. Which menerangkan benda. Dalam hal ini adalah kitten. Oke. Terus yang kedua. Do you still have the dress? Which I gave you tea. Two years ago. Apalagi kamu masih punya gaun. Masih menyimpan gaun. Yang saya berikan. Dua tahun yang lalu. Yang saya berikan. Remember kita lagi berbicara. Beragam kata yang. Dalam bahasa Inggris. Oke. Yang untuk people. Yang untuk things. Atau benda. Oke. Yang ketiga. I want to go to the place. Which reminds me of my parents. Aku kepingin banget ke tempat. Yang mengingatkan saya. Pada orang tua saya. Ingat. Which setelah the place. Muncul which. Dia menerangkan which. Reminds me of my parents. Jadi salah kalau kita ngomong kayak gini. I want to go to the place who. Who reminds me. Enggak. Who itu hanya dipakai untuk orang. Oke. Please note. Please mark. Who hanya dipakai untuk orang. Sama dengan whom. Kalau which. Dipakai untuk selain orang. Oke. Jadi untuk barang. Peristiwa atau hewan. Enggak peduli. Subjek atau objek. Boleh pakai which. Sudah tiga ya. Oke. Yang selanjutnya. Nah ini. Who's. Oke. Cara mengucapinnya kayak kamu mengusir kucing. Who's. Who's gitu ya. Cara mengucapinnya. Who's gitu ya. Who's. Kalau kamu sering dengar my glass. My glass. My gadget. My apa lagi ya. My book. My class. Yang pakai-pakai kayak gitu tuh namanya kepunyaan. Atau dalam bahasa Inggris itu namanya possessive. Kepemilikan. Nah. Who's ini dipakai buat menggantikan kepemilikan tadi. Ya. Untuk menggantikan kepemilikan diganti dengan who's. Oke. Kita lihat contohnya. Misalnya nih. My father. My father. My friends. My partner. Itu semua kepemilikan. Ya. Kita lihat contohnya. Ana is married to a man whose father. Ana menikah dengan pria yang ayahnya. Jadi masih. Yes. Jadi who's di sini. Berarti yang juga. Jadi tadi. Back to the slide. Back to in the beginning. We've got five relative pronoun. Kita punya lima relative pronoun. Semua artinya yang. Right. Ana is married to a man whose father is the minister. of the economy. Ana menikah dengan pria yang ayahnya. Oke. Adalah menteri ekonomi. Gitu ya. Kalimat yang kedua. The man whose car. Berarti the man ini punya mobil nih. Gitu ya. The man whose car was stolen called the police. Pria yang mobilnya dicuri menelpon polisi. Yang ya. Whose car. Oke. I know a girl whose brother is a movie star. Saya tahu perempuan yang kakaknya adalah pemain film. Oke. Terus aduh gimana miss cara memakainya dengan cepat gitu ya. Tadi saya bilang setelah who itu diikuti kata kerja. Setelah who dia diikuti orang. Oke. Nah kalau who's setelah who's muncul kata benda. Karena kan milik. Kita memiliki. Aku punya buku. Aku punya ayah. Aku punya partner. Oke. Setelah who's muncul kata benda. Whose car. Whose brother. Gitu ya. Gitu ya. Memiliki maksudnya ya. Oke. Seperti itu. Oke. Saya lanjut dulu ya. Nah ini yang terakhir. Ini terakhir deh. Kalau pusing. Pusing sama semua yang tadi nih. Ini pakai who, whom, which. Apa who's ya. Semua itu bisa digantikan pakai that. Quiz. Enak banget nih that ya. Kayak kita punya kunci nih. Oke. Untuk membuat perbicaraan mudah. Busy conversation. Untuk membuat percakapan yang mudah. Oke. If you get confusing. Kalau misalnya mau pusing gitu. Ini pakai who, whom, which. Atau who's ya. Pakai yang that aja. Selesai. Karena that ini. Bisa dilihat di screen ya. That ini sifatnya netral. Dia bisa menggantikan semua. Mau orang, mau manusia. That semuanya. Oke. Pria yang mau pakai kacamata bernama Iyan. The man. The man that wears. The man that wears spectacle. That wears glasses. Nain Iyan. Udah pakai who. Kenapa gak pakai who. Udah pusing. Dia pakai who, whom, which. Atau who's nih. Ya udah pakai that aja. Jadi that itu netral. Tapi kalau jawab tuvel jangan kayak gitu ya. Kalau jawab tuvel jangan kayak gitu. Atau jawab soal-soal gitu. Jangan pakai kayak gitu. Jangan menjawab that semua. Yang bikin soal juga udah tahu kali. Gitu ya. Jadi itu. Oke. First thing first. Yang perlu dipikirkan adalah. Kuasai dulu yang tadi. Five relative pronoun. Oke. The usage and the pattern. Oke. Penggunaannya dan polanya. Oke. Kalau in conversation. Sometimes we need to speak quickly. Kadang-kadang kita harus berbicara dengan cepat ya. Kalau masih mikir-mikir. If you are still thinking about. Oke. Oke. What do you want to use? Which, who, or who's. Oke. Oke. Take that. Oke. Pakai that aja. Itu bisa menggantikan semuanya. Dead ini memiliki fungsi yang netral. Yang bisa menggantikan who, which, dan who. Ya. Kita lihat contohnya. The song that you heard. The song that you heard yesterday. Is a new song for our next album. Lagu yang kamu dengarkan kemarin. Itu adalah lagu baru. Untuk. Album kami berikutnya. Sebenarnya enggak harus pakai dead di sini. Pakainya which. Kan benda. The song ya. Pakainya which. Tapi bingung bisa diganti sama dead. Kita lihat yang kedua. The person who baked the cake for me is my good friend. Orang yang memanggam. Kue untukku adalah teman baikku. Oke. Ini pakai who. Who bisa diganti sama dead. The person that baked. Orang yang datang tempat waktu namanya Michael. The person that comes on time named Michael. Tidak harus pakai who. Cari yang netral pakai dead. Oke. And the last one. The jacket that I bought from the local market yesterday. It turns out to be a rare item. Jacket. Ini bisa, dadnya bisa pakai which ya. The jacket which I bought. Jacket yang saya beli dari local market kemarin. Ternyata barang langka. Rare item. Langka. Rare item. Jadi ini dia pukul rata semuanya. Pakai dead. Tidak mau pusing gitu ya. Tapi kalau jawab soal jangan cake gitu ya. Jangan males. Ini biasanya dipakai dalam pencakapan. Oke. Kita tidak harus. Oke. Menggunakan who, which, dan who. Bisa diganti pakai that. Yes. Nah. Oke guys. Practice makes perfect. As simple as that. Seperti itu penjelasannya untuk, apa namanya, relatif pronoun untuk menjawab. This is my way to answer the last reason in our last reading. Nah. Sekarang kita coba latihan untuk kita bisa bedakan kelima relatif pronoun tadi. Eh, jangan jawab dead ya semuanya ya. Jangan jawab dead ya. Jangan. Ya. I show you an easy way. I show you an easy way. Oke. You just can take that. If you are confusing. Ya. But for this exercise. Oke. Use. Use four types. Use four types of relatif pronoun. Oke. To make your understanding well. Yes. Kita punya 10 pertanyaan. Kayaknya 5 menit aja ya. 5 minutes. Ya. Biar kamu bisa fokus. You think about this. You can discuss with your partner. Atau ask the audience. It's okay. Oke. We've got 10 questions about relatif pronoun exercise. Stay focused. Pelan-pelan jawabnya ya. Ingat tadi kuncinya. Kalau mau jawab cepat. Eh. Jangan den. Jangan jawab cepat. Pahami dulu deh. Nanti-nanti kalau kamu udah dapet. Kalau punya waktu sedikit. If you get short period of time. Oke. Baru pake teknik. Strategi jawabnya. Ya. Strateginya itu aku kasih kayak tadi. Kapan menjawab who. 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 Who's. Dan which. Itu tadi strateginya. Nah sekarang pahami setiap pertanyaan. Terjemahkan. Artinya. Dan tepatnya define. What is the correct answer. Gitu ya. Oke. Check your time. I give you 5 minutes. Enter dulu. Clear ya. Suara ku clear ya. Eh kalau clear kasih jempol dong kayak gini. Clear ya. Yes. Oke. Take your time guys. 5 minutes. Start for now. Okay. Okay. selamat menikmati 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 oke 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 let me let me let me let me let me selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke 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 selamat menikmati iqbal oke 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 next next aku pengen diaz what is diaz hi diaz this is laura he is the teacher bla 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 class i enjoy the most the answer is which which the answer is which which oke keep keep your answer keep your answer aku menjelaskan lagi ya i try to divide i try to divide the sentence into two sentence aku coba bagi kalimatnya jadi dua ya jadi tadi pakemnya CLA kuncinya relatif pronoun itu dia menggabungkan dua kali ini ya kita lihat dulu ya kita bagi dua Miss Laura eh Miss Laura Reis is the teacher oke is the teacher her class i enjoy most sentence number one Miss Laura Reis is the teacher Miss Laura Reis itu seorang guru kelasnya saya suka banget her class I enjoy most oke jadi yang bilang adalah her her kita ganti dengan mengganti milik pake who okay Miss Laura Rice is the teacher whose class I enjoy most untuk menemukan kenapa pake whose kita pecah jadi dua kalimatnya Miss Laura Rice is the teacher her class I enjoy her nya menunjukkan Miss Laura nah her nya hilang dalam kalimat itu setelah kita gabungkan maka diganti dengan whose her life her her room itu kan milik ya menggantikan milik kita pake whose right oke masih Dias nomor 6 still with you still with you Dias I need you to answer nomor 6 my mother is a person blah 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 I admire simon dusley yes the answer is whom setelah who muncul apa kata kerja apa sub atau orang orang setelah who 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 sebentar sebentar guys bareng-bareng ya bareng-bareng lihat nomor 6 setelah titik-titik itu dia muncul I oke setelah titik-titik dia muncul I oke bandingkan sama nomor 1 bandingkan sama nomor 1 compare compare with the question number 1 the student tadi jawabannya nomor 1 apa who or who 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 bagus setelah who selalu kata kerja no who gitu ya alright alright berarti nomor 6 whom whom yes who oke gak apa-apa kita pecah kalimatnya jadi dua ya oh ya by the way tremendous itu artinya very much really artinya sangat 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 mengagumi my mother is a person whom I admire tremendously ya I love you tremendously tremendously itu artinya teramat-amat sangat tremendously I love the movie tremendously oke itu artinya sangat oke my mother my mother is a person is a person my mother my mother is a person agak susah ya dipilai jadi dua ya my mother I admire her I admire her tremendously my mother adalah seseorang I admire her tremendously her her I admire her itu kan objek ya maka kita pakai whom it's okay nanti saya mau kasih slide ini semuanya aku kasih biar teman-teman you guys can study study again it's okay ya saya kasih nanti slide-nya oke number seven thank you Dias number seven siapa ya anggun-anggun number seven Mary and Louis Escobar still keep in touch with many of the student blah 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 they meet in their class eh English class five years ago okay answer is whom exactly yes whom ya the key kuncinya adalah setelah whom itu dia pasti menjul orang orangnya adalah they gitu ya oke number eight oke back to Michael number eight oke oke udah lancar nih the couple whom oke yes yes the couple oke the couple whom I invited to dinner at my home were two hours late kita pisah ya we divide we divide one sentence in two sentence the couple were two hours late I invited them to dinner at my home them itu artinya mereka themnya hilang sebagai objek diganti dengan whom the couple whom I invite okay oke number nine Ian blah 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 set next to us at this game my answer is who perfect yes setelah who muncul kata kerja kata kerjanya adalah set oke I like the people they set next to us at the soccer game daynya hilang menggantikan people lihat daynya hilang diganti sama who karena day digunakan untuk mengawali kalimat day okay they set next to us next to us at the soccer game oke the last the last number please fallen the river blah 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 flow stroke the tone is followed followed my answer is which yes karena the river adalah benda not human not human bukan manusia ya they are things the river is things maka akan selalu pakai which ya terus aku pusing dengan ini yaudah pakai indet semuanya selesai urusannya pakai indet semuanya selesai urusannya ya gak usah pusing-pusing sama uhum gitu ya udah pakai indet aja gitu ya cuman jangan jangan nerangin kayak gitu ya ke adik kamu yang SD gitu ya apa anak-anak zaman sekarang itu kan itu generasi alpha ya umur-umur generasi apa itu they are the older paling tua itu the oldest of alpha generation is 11 years old 11 tahun mereka semua itu rata-rata jago bahasa inggris oke oke average itu they they know english mereka itu tau youtube tau subscribe tau download gitu ya nah kalau jelasin ke mereka relatif pronoun datenya dijelasin belakangan kayak aku jangan ditaruh di depan ya nanti gak diperhatikan soalnya because anak-anak generasi alpha itu praktis they love practical things mereka suka hal-hal yang praktis yang cepat ngapain ribet-ribet belajar buhung kalau kita bisa pakai that oke tapi sayangnya di tufel gak begitu di tufel itu harus dipakai semuanya but for daily conversation for daily conversation informal conversation oke it's okay to use that it's okay but for teaching oke for learning grammatically oke you need to be master you need to be master five relative pronoun ya aku kasih slide-nya nanti bisa dibaca oke kalau kurang paham dengan slide saya aduh banyak banget you can find more references from the youtube or from the website website of english gitu ya to make you more understandable oke any question are you sleeping no apa bahasa inggrisnya begadang begadang apa bahasa inggrisnya sleep late sleep late aduh ya oke sleep late no 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 oke begadang itu bahasa inggrisnya begini ini begadang stay up late ya aku begadang malam ini i stay up late tonight oke i couldn't i couldn't sleep until the midnight sayang gam bisa tidur sampai tengah malam the midnight oke 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 tomorrow is saturday tomorrow is the weekend oke anghu do you have any plan for tomorrow do you have any plan for tomorrow no miss no oke gogoleran yes apa gogoleran bahasa inggris apa gogoleran aduh generasi rebahan ini oke oke do you like watering the flower suka nyiram bunga gak anggun do you like watering 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 the flower no miss ya no no lagi musim kan melihara tanaman gitu ya ya menyiram bunga namanya watering watering water dari asal kata watering 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 asal very todo learning be m Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, do you have any question? Before closing the class? Oke, Ian, do you have any question? Duh, miss. Oke, Farland, do you have any question? Masih ada yang bingung, yang tadi nomor tujuh, yang setahu saya ini miss, itu kan kalimatnya kalimat full, dua kalimat full itu kalau dalam, tapi kayak misalnya kita baca di novel atau di buku-buku cerita, itu makanya dead sih, kebanyakan dead, daripada awal pemakaiannya gitu. Soalnya kalimatnya full gitu. Oke, yes, yes. Many people, many people use that, many people use that, but for academic, academic needs, or grammatical needs, we need to understand all of the relative pronoun. Gitu, Farland. Oke, and dead is commonly used. Dan memang dead itu umum banget kita gunakan ya. Udah umum banget kita gunakan, jadi gak heran, no doubt, gak dirabukan lagi gitu. In your conversation, or in academic writing, or to write, to use that, without which, without who, or whom, it's okay. Ya, karena udah umum kita gunakan. Ya. Oke, Farland? Oke, Mi. Saya mau nanya, ini, bahasa, kan tadi kan sempat video patah itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ngeba gitu. Bahasa Inggrisnya apa, Farland? Ya, ya, video di layar zoom patah-patah gitu. Gimana ya bahasa Inggrisnya? Lag. Ya, sih, ng-lag gitu. Tapi bahasa Inggrisnya apa ya? Ya. Nah, itu mau nanya bahasa Inggrisnya kalau videonya patah atau gak gagal. videonya patah gitu. Pengen tahu aja, Mi. Tadi kan sempat ada kejadian videonya patah-patah atau... Koneksi juga. Bahasa Inggrisnya apa ya, Mi? Mungkin bisa latihan gitu dari yang ini. Dari yang simple aja. Videonya patah. Ya. Halo, 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 halo. Oke, halo, Farland. Sorry, koneksinya hilang gak ya? Iya. Oke. Oke. Sorry, bisa diulang. Oke, would you please to repeat? Nanya bahasa Inggrisnya kalau misalnya... Tadi kan sempat kejadian. Di zoom ini... Eh, zoom ini. Kalau text ini videonya patah itu. Bahasa Inggrisnya apa ya kalau video patah-patah gitu? Aduh. Patah-patah lagi. Cetah. Terima kasih. Terima kasih. Bye. selamat menikmati 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 i'm sorry selamat menikmati selamat menikmati oke berarti oke 24 24 ok ok bye ok bye good night thank you for joining bye bye thank you bye 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 bye